Selamat datang di Cari Sport. Berikutlah update sore perulian medali si game Kampoja 2023 hari Kamis 11 Mei 2023 update pukul 6 sore. Berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih. Tambahan sore hari ini, medali emas ke-40 untuk Indonesia, di mana tim Indonesia dari cabang olahraga badminton yang berhasil mempersembahkan medali emas bagi Indonesia di nomor men's team. Medali emas ke-41 untuk Indonesia dipersembahkan oleh Ricky Martin Luther Simbolon dari cabang olahraga atletik yang berhasil mempersembahkan medali emas di nomor men's 10.000 meter. Medali emas ke-37 didapatkan di siang hari tadi dari cabang olahraga sepeda diraih oleh Terry Yudha Kusuma dalam nomor men's road kriterium. Emas ke-38 untuk Indonesia dari cabang olahraga wusu dipersembahkan oleh Muhammad Dafa Golden Boy dari nomor men's jansu plus kiansu. Medali emas ke-39 untuk Indonesia diraih oleh tim e-sport Indonesia setelah melakukan banding atas insiden yang terjadi. Akhirnya diputuskan bahwa tim Indonesia berhak untuk mendapatkan medali emas. Perlu diketahui, Singapura terbukti melakukan kecurangan dengan cara ngecil. Sekali lagi, selamat untuk tim Valoran Indonesia. Bergeser ke medali perak didapatkan dari cabang olahraga wusu diraih oleh Edgar Savier Marvelo dari nomor men's 2 so guenzu. Tambahan medali perak dari cabang olahraga badminton diraih oleh tim bergu Indonesia dalam nomor woman team. Bergeser ke medali perunggu didapat dari cabang olahraga wusu diraih oleh Seraf Naro Siregar dalam nomor men's duan so guenzu. Berikut adalah pro lain medali sementara si game Kaboja 2023 hari ini pukul 18 lewat 00 WIB. Timnas Vietnam masih kokoh di puncak kelas main dan torean 53 emas, 53 perak, 66 perunggu. Di peringkat kedua, Thailand dengan 52 emas, 37 perak, 55 perunggu. Tuan rumah Kamboja di peringkat 3 dengan 49 emas, 42 perak, 54 perunggu. Timnas Indonesia di peringkat 4 dengan 41 emas, 33 perak, 57 perunggu. Singapura di peringkat 5 dengan 33 emas, 24 perak, 32 perunggu. Filipina di peringkat 6 dengan 27 emas, 46 perak, 61 perunggu. Malaysia di peringkat 7 dengan 22 emas, 29 perak, 47 perunggu. Myanmar di peringkat 8 dengan 14 emas, 12 perak, 31 perunggu. Laos di peringkat 9 dengan 6 emas, 12 perak, 36 perunggu. Brunei Darussalam di peringkat 10 dengan 1 emas, 1 perak, 4 perunggu. Timur Leste di peringkat 11 dengan torean, 2 perunggu. Itu terlalu update sore perulian medali se-game Kaboja 2023. Ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dan cari spot. Terima kasih.